Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya Walaupun anda berada kembali lagi di Peti Usagi Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan Semoga kita selalu menjata kita semua Amin Oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maaf Berkesempatan untuk berbagi informasi Seputar pelaksanaan CPNS Dimana informasi yang sudah berdara saat ini Bahwa penerimaan CPNS akan kembali digelar Tepatnya tahun 2021 bulan Maret katanya ya Nah untuk itu Mari kita simak beberapa informasi terkini Hasil literasi mengakhir dari sumber yang Terpercaya tajam bahkan setajam silet Kedihakan kawan-kawan Baik itu kursi-kursi langsung juga di KB gitu ya Oke kawan-kawan sebagaimana yang akhir lansir Dari beberapa sumber Bahwa CPNS tahun 2021 itu akan dibuka Termasuk P3K kawan-kawan ya Karena sebagaimana yang kita ketahui Bahwa tahun 2019 itu bulan apa 2018 18 atau 11 ya Bulan Februari kalau salah setelah direkrut P3K itu untuk kawan-kawan yang dari jalur Kategori 2 atau kawan-kawan yang sudah mengabdi lama Gitu ya Namun kemudian dilanjutkan dengan CPNS tahun 2019 Dan akhirnya P3K terhenti Nah berdasarkan informasi yang diterima Bahwa katanya di tahun 2021 ini Disamping CPNS akan dibuka oleh pemerintah Maka P3K pun akan direkrut kembali Katanya kanannya Ini untuk mengakomodir kawan-kawan yang sudah mengabdi lama Kepada negeri ini Ini kabar pertama makin lansir dari MakassanRTB news.com Bahwa katanya Dari siapa nih Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Yang juga juru bicara kementerian pendai Pak Andirahardian Nah apa saja katanya informasi CPNS 2021 Nah diantaranya adalah tahun depan yaitu 2021 Maka pemerintah akan membuka lawangan CPNS dan P3K Ini dia kawan-kawan ya Ini dikatakan Pak Andi di Jakarta pada tanggal 3 November Hari Selasa Berarti kurang lebih 12 hari yang lalu Sudah lama ya Ini akurat kawan-kawan informasinya ya Jadi insya Allah tahun depan itu Ya tahun depan sih bukan berarti Tidak menghitung hari sebetulnya ya Karena sekarang sudah masuk ke hari 15 Di bulan November kemudian Desember Ya kurang lebih lah 50 hari lagi Kita akan masuk tahun depan Gitu kawan-kawan ya Karena mari waktu itu tidak terasa Mari kita persiapkan waktu yang tersisa ini Untuk memperbanyak latihan Memperbanyak membaca Dan juga berlangsung lagi ya Namun demikian Pak Andi menuturkan Pihaknya belum bisa memastikan Jadwal pembukaan lawangan CPNS dan P3K Jadi belum sekalipun sudah direncanakan Tapi belum bisa memastikan jadwalnya kapan gitu ya Yang jelas informasi yang berdarah saat ini Itu Maret disebutkan untuk bulan Maret katanya Menurut Pak Andi Jumlah formasi CPNS yang akan dibuka tahun depan Jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu Ini kabar gembira juga bahwa 2021 nanti CPNSnya akan lebih besar Kuatannya kalau dibanding tahun 2019 kemarin Mengapa? Karena 2020 kemarin sempat terhenti Perikutan CPNSnya Jadi kuota untuk tahun 2020 Diakumulasikan masuk ke tahun 2021 Itulah yang menyebabkan mengapa 2021 lebih besar kuatannya dibanding 2019 Gitu NX bahasanya pada tahun 2020 Itu kan betul ya Pada tahun 2020 tidak ada rekrutmen Pengadaan CPNS baru Sehingga jumlah kebutuhan perusahaan 2020 Kemudian diakumulasikan Tuh kan ketahuan Kata pandai itu ya Apa Andi juga menjelaskan Pembukaan lawan CPNS dan P3K Nantinya mempertimbangkan jumlah kebutuhan pegawai Di beberapa tahun 2020 Jadi intinya tetap Bahwa ini Dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai Dari beberapa instansi pemerintahan Gitu ya Jadi untuk kawan-kawan yang berasal dari kategori 2 Atau yang sudah lama mengabdi Itu jangan khawatir Kawan-kawannya nanti insya Allah Pemerintah akan kembali menuntaskan Keberadaan kita Keberadaan kawan-kawan Sebagai kategori 2 Untuk lolos menjadi P3K Dimana P3K itu kan rasanya 99% PNS sebetulnya kawan-kawan ya Yang memiliki itu adalah pensiunnya saja Gitu kawan-kawan Ini adalah bentuk Bentuk apresiasi pemerintah Kepada kawan-kawan yang sudah lama mengabdi Gitu Karena kalau harus diangkat dari PNS Itu Melanggar undang-undang Gitu kan Karena diundang-undangkan Bahwa batas usia pengangkatan CPNS itu 35 tahun Gitu kawan-kawannya Jadi untuk kawan-kawan yang usianya masih di bawah 35 tahun Itu berkesempatan untuk mengikuti CPNS Nah gitu Kemudian jadi Perencanaan jabatan komposisi dan jumlah Formasi CPNS dan P3K Tandu 1 Memeritahkan mempertimbangkan kebutuhan Oke gitu kata ini ya Dan sesuai tetanen kenormalan baru saat ini Dampak pandemi COVID-19 ini Lebih lanjut Pak Andi juga menambahkan Saat ini pihaknya masih melakukan penyusunan jumlah formasi Untuk tahun depan Lagi sedang disusun gitu ya Di video sebelumnya juga Maka sudah mengatakan bahwa Kalimantan Mana itu Provinsi Kalimantan Tengah Kalteng ya Kemudian Sudah mengajukan Denpasar juga Sudah kan 675 Kalimantan Tengah Itu 2000 Dan disusun lagi Beberapa daerah lainnya Tentunya kawan-kawan Tetap bersemangat Ya untuk kawan-kawan yang belum Kesempatan Martin masuk Atau lolos jadi ASNPNS tahun 2019 Jangan berkecari Karena ternyata Daun 2021 Akan kembali digelar Gitu kawan-kawan Tugas kita adalah Mempersiapkannya Semata mungkin Semaksimal mungkin Bila perlu dari sekarang Bajanya Soalnya-soalnya Cari tahu referensi Soalnya-soalnya tahun kemarin Kita pilih Kawan-kawan Atau bisa juga dari Pengadaan KPNS dan P3K Untuk promosi tahun 2021 Masih dalam proses Pemerintah masih pada Tahap penyusunan Jenis formasi Jumlah formasi Dan berbagai persen Jadi Sedang disiapkan Formasi apa yang paling Yang paling urgent Untuk Itu dia yang diperintaskan Kemungkinan pendidikan itu Untuk formasi guru Itu lebih diutamakan Kawan-kawan ya Sembanya Kebutuhan guru Di Indonesia ini sangat Besar sekali Sebetulnya kawan-kawan ya Terlebih lagi Banyaknya guru PNS yang pensiun Di tahun 2020 Tempuh Baupun tahun 21 Gitu Pokoknya tetap semangat Gitu kawan-kawan ya Hingga saat ini Pemerintah sedang fokus Menyesuaikan Oke Pemerintah juga Jadi intinya Kalau sekarang sih Pemerintah sedang fokus Ke penyelesaian 2019 Karena Untuk promosi tahun 2019 Sepenis ini Masih belum berakhir Kau-kauan sekarang Sudah masa Unggah pemberkasan Jadi ya Yang diperpanjang Dari tanggal 15 Sampai 21 November Gitu Oke Pembahar Pemerintah juga Membahas waktu Bulan apa yang tepat Yang tepat Bulan apa sih Katanya Sedang dibacarkan itu Oleh pemerintah Dan juga BKN Gitu ya Apakah Maret 21 Atau bagaimana Iya Pokoknya kita tunggu aja Kalian yang jelas 2001 Gak lama lagi Kita akan memasukinya Oke Lebih lanjut Berikutnya Melalui Lancir dari Grid Pop.id Baru-baru ini Berdaripun Terkata Pemerintah Pemerintah Menyelot Pelatihan publik Betulan Kata Melansir dari Kompas.com Kepala Bira Hukum Komunikasi Dan Memasih Publik Kementerian Berlalu tergadar Pemasi Pak Andi Rahardian Membenarkan Masih Pak Andi Betul Insya Allah Akan ada Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2021 Kata Pak Andi Jumat 23 Oktober Jumat Oktober Betul Katanya Pada tahun depan Pemerintahkan Bukaluma CPNS Dan P3K Ini dikatakan Tengah Sama juga Dengan informasi Yang sudah Mengakimusiasikan Sebelumnya Kemudian Pada tahun 2020 Tidak ada Rekremen Ini Kita ketahui Bahwa Memang tidak Ada Di tahun 2020 Ini Kemungkinan Akan dilakosik Diakumulasikan Ke tahun 2021 Semakin banyak Pokoknya Itu dia Kemudian Pengadaan CPNS Dan P3K Untuk Formasi Tahun 2021 Masih Dalam Proses Pemerintah Masih Dalam Penyusuhan Formasi Tadi Sudah Dijelaskan Oke Sudah Selesai Oke Oke Kauan-kauan Itu Berkali Formasi Yang Dibarikan Intinya Tahun 2021 Itu Insya Allah Kandirektur CPNS Dan P3K Jadi CPNS PNS Dan P3K Karena Sebagaimana Kita Ketahui Berdasarkan Undang ASN Yang Terbaru Bahwa ASN Itu Terdiri Dari Dua ASN PNS Ya Ini Ada P3K Dimana P3K Ini Untuk Sementara Diprioritaskan Untuk Kawan-kawan Yang Berasal Dari Kategori 2 Yaitu Kawan-kawan Yang Sudah Lama Mengabri Dan Biasanya Usianya Di Atas 35 Di Atas 35 Nih Lebih Dari 35 Tahun Karena Kalau Kulang 25 Tahun Bisa Mengikuti Kesini Kalau Kulang 35 Bisa Mengikuti Kesini CPS Berdasarkan Undang Undang Pokoknya Ada Waktu Yang Tersisa Tidak Berapa Bulan Lagi Tugas Kita Ada Sekarang Persiapkan Sebaik Mungkin Mulai Dari Usahanya Kemudian Doanya Biar Nanti Kita Mendapatkan Apa Yang Kita Inyinkan Beli Buku Referensi Yang Banyak Kemudian Cari Perensi Lain Dari Teman Teman Yang Sudah Ketest Ataupun Juga Boleh Nonton Channel Yang Sudah Kauan Percaya Ataupun Bisa Juga Nonton Di Maki Disini Nanti Coba Maka Akan Buat Terbaru Sesuaikan Dengan Kisih Kisih Itu Kan Oke Kompok Berhasil Jadung Sari 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 Sari